Bagaimana cara kalian menikmati seni? Apakah terlihat? Terdengar? Teringat? Mari berkenalan dengan Bagus Pandega. Bagus Pandega adalah seorang seniman Indonesia yang berkarya dengan media instalasi dan terkenal dengan karakteristik karyanya yang berupa seni kinetik yang mengkooperasikan unsur seni bunyi. Bagus Pandega menentut ilmu di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2008. Bagus menjalani program studi magisternya di Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Selama masa menentut ilmu di studio patung, Bagus mengalami rasa ketidakpuasan akan bentuk patung yang satis, sehingga seakan hanya diam dan tidak bercerita. Bagus berpikir akan lebih menarik jika sebuah karya dapat bercerita dan tidak hanya diam di tempatnya. Dari pikiran inilah Bagus mendapat gagasan bahwa jika karya tersebut menggunakan unsur visual, cahaya, suara, dan waktu, medium karya tersebut lebih kompleks dan sulit diukur. Hal inilah yang membuat Bagus mulai mempelajari berbagai cara unik untuk berkarya, seperti mengulik dunia elektronik. Karya Bagus sudah ditampilkan di berbagai pameran tingkat nasional dan internasional, baik tunggal maupun kelompok. Termasuk di Jakarta, Taipei, Tokyo, Singapura, Shanghai, Amsterdam, dan Manila. Fungsi dari karya seni itu kan bisa berubah juga, belum tentu, anggap saja kalau kita mau bikin banner, tapi kita pasang di galeri, dan banner kita pasang di ruang publik, pasti maknanya akan berbeda, walaupun tulisannya sama. Jadi cara untuk salah satu penyampaian keurangan publik ya, karena kita ada space, salah satu ya. Space itu akan nyeleksi sendiri orang-orang yang datang, orang yang awam yang datang untuk melihat karya sendiri. Salah satu pameran yang memperlihatkan keunikan Bagus berjudul Distorted Alteration. Pada Sabtu 3 Februari 2018, Distorted Alteration, yang merupakan kolaborasi antara Bagus Pandega dengan ROH Projects di Jakarta, dipamerkan di Taipei. Pameran tersebut berawal dari sebuah residensi di Taipei, di mana Project Fulfill, sebuah galeri berbasis installation-based artist asal Taipei, tertarik dengan karya Bagus Pandega. Pemilik galeri tersebut mendatangi Bagus dan menawarkan karyanya untuk dikembangkan di space galeri tersebut. Distorted Alteration merupakan pameran society-based work, di mana pameran tersebut melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar dengan membagikan angket berisikan pertanyaan mengenai apa itu besok. What is tomorrow for you? Angket ini dibagikan di lingkungan sekitar residensi dan tempat-tempat umum. Bagus merasa jawaban pada angket-angket tersebut menarik. Jawaban-jawaban tersebut ditampilkan pada running text, karena menurutnya running text merupakan visual umum yang sering dijumpai dan sudah menjadi salah satu identitas di Taiwan. Bagus pun kemudian mengadopsi hal tersebut ke dalam karyanya. Running text, lampu, dan speaker menjadi tokoh utama pada karya ini. Dari running text tersebut, Bagus kemudian membuat DIY oscillator yang terdiri dari 16 channel yang merekam running text dan menciptakan noise atau bunyi dari ke-16 suara yang terpisah tersebut. Sehingga suara di dalam ruangan tersebut terus berubah berdasarkan jawaban-jawaban angket pada running text. Sejak awal karirnya, Bagus memperlihatkan pandangannya yang unik melalui pendekatannya terhadap karya seni yang ia buat. Singer, Gramophoniak, merupakan karya yang dibuat pada tahun 2011. Menggunakan konsep assemblage, yaitu penyatuan kumpulan objek tiga dimensi. Singer dibuat menggunakan vinyl, LED, speaker, turntable, elektrik, audio system, dan mesin jahit lama. Bagus mengatakan bahwa karya ini terinspirasi oleh nama dari mesin jahit jadul tersebut, yaitu Singer. Ia membuat mesin jahit ini mengeluarkan suara seakan bernyanyi sesuai dengan namanya, yaitu Singer. Ya, salah satunya karena saya dapat edukasi seni patung ya, salah satu praktik yang di sana ya, salah satu itu tekniknya assemblage. Dan, jadi udah karena udah akademik ya, kita belajar secara akademik hal-hal tersebut, jadi udah kayak otomatis aja sih kita bergerak, berkarya dengan pengotong-pengotongan kita yang punya ya. Intinya emang karena basic, saya punya basic seni patung, dan salah satu tekniknya assemblage ya saya gunakan terus menerus sampai sekarang. Tapi dalam medium yang berbeda, karena cara berkarya saya itu sangat patung sekali, bukan media art, bukan new media dan lain-lain lebih, tapi kalau saya secara harus belajarin, it's sculpture. Pandora Dibuat pada tahun 2018, karya ini menggunakan 450 lampu motor yang dikontrol dengan digital multiplex untuk menghasilkan sebuah gambaran mata. Karya ini membahas konsumerisme masyarakat Indonesia terhadap produk Jepang. Melalui eksplorasinya, Bagus terdorong untuk melampaui batasan-batasan yang selama ini ada di dunia seni. Ia memiliki pandangan baru bahwa seni patung bukanlah hanya mengenai statis, tapi juga bisa menjadi seni dinamis. Dalam dunia seni instalasi, sebenarnya banyak hal yang dapat dieksplorasi untuk membentuk multidimensi. Ia memilih bentuk instalasi karena seni instalasi tidak memiliki batasan. Menurutnya, dalam membuat karya seni, batasan yang ada hanyalah batasan yang kita tetapkan sendiri. Bagus memasukkan unsur dinamis seperti gerak, suara, dan juga cahaya pada karyanya yang berbasis patung. Dengan konsep demikian, karya Bagus mulai dikenali dengan elemen yang digunakannya, yaitu dengan menggabungkan benda statis dan unsur dinamis lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut dapat saling membangun. Melalui karya-karanya, Bagus banyak mengambil tema tentang ketidakpastian, hal-hal yang tidak terduga, dan hal-hal yang terus dapat berubah. Bagus menggabungkan unsur gerak, cahaya, dan suara untuk menghasilkan karya visual yang orisinil. Semua elemen yang digabungkan saling melengkapi dan tidak bisa dibisahkan. Awalnya emang aku lebih senang analog ya, karena buat aku punya pengalaman beberapa hal digital gitu, kayak hal digital, kalau bisa dibilang meronitin, hal digital, hal analog, analog, dan mekanikal itu rata-rata semua problemnya fisikal ya. Apapun itu komponen yang usag atau apa lainnya gitu. Bedanya kalau digital itu udah ada code di dalamnya, jadi ada coding-coding. Saya sebelum merambah ke dunia digital seperti sekarang, sangat menikmati proses analog itu, karena saya rasa kita perlu banget tahu basic segala sesuatu, dan semua basic itu ada di medium analog itu. Dalam berkarya, Bagus mengaku terinspirasi oleh Ujino Monetaru dan Philip Pareno. Ujino Monetaru, seorang seniman Jepang yang berkutat dalam ranah mixed media dan performance art, seringkali menggunakan unsur assemblage, menggabungkan beberapa objek sehari-hari, seperti gitar, roda sepeda, blender, dan objek-objek lainnya. Unsur assemblage ini dapat dilihat di banyak karya Bagus Pandega, contohnya karyanya singer. Seniman lain yang menginspirasi Bagus Pandega adalah Philip Pareno, seorang seniman asal Perancis yang bereksperimen dengan berbagai bentuk seni, seperti film, performance, dan instalasi. Pada salah satu karyanya yang berjudul Marky, terdapat kesamaan visual dengan karya A Pervasive Rhythm milik Bagus Pandega. Keduanya sama-sama menggunakan lampu secara instalatif, dan memanfaatkan unsur cahaya yang dikontrol dengan instrumen elektronik. Kedua seniman tersebut berdampak besar terhadap eksplorasi media yang dilakukan oleh Bagus Pandega. Bagus mengaku, pada karyanya ia cenderung tidak ingin menjelaskan opininya ataupun memaksakan gagasannya kepada penikmat seni. Bagus pun merasa hal ini tidak menjadi masalah, karena saat sebuah karya dipamerkan dalam ruang seni, seperti galeri, museum, dan tempat-tempat semacamnya, orang-orang akan datang dengan mindset bahwa yang akan dilihat adalah karya seni, dan diciptakan untuk dinikmati. Melalui karya-karyanya, Bagus memiliki pesan pada dunia seni, bahwa seorang seniman banyak berbicara dengan mesej, namun seorang seniman juga harus kreatif, keluar dari batasan yang kebanyakan ada di masyarakat, dan di dunia seni. Melalui karya Bagus Pandega, kalian akan mengerti seberapa jauh kalian bisa menikmati seni. Terlihat, Terdengar, Terasa, Teringat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!